Kepulauan Riau Berawal dari Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI, Tafak Kufidin Dumai di bawah naungan nyayasan Tafak Kufidin telah berliris sejak 1999 Pada 8 Desember 2014, merupakan momentum sejarah baru bagi masyarakat Dumai khususnya dan Provinsi Riau pada umumnya Dimana berdasarkan SK Jujan Pendis No. 6266, tanggal 5 November 2014, Sekolah Tinggi Agama Islam Tafak Kufidin Dumai resmi naik status menjadi Institut Agama Islam Tafak Kufidin Dumai Semoga menjadi Institut Agama Islam terunggul di kawasan pesisir pantai timur Sumatra Institut yang telah terakreditasi B ini terdiri dari 3 fakultas, yaitu Fakultas Terbiah, Fakultas Syariah, dan Fakultas Ekonomi Islam Fakultas Terbiah memiliki 2 program studi yaitu Pendidikan Agama Islam dan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Syariah memiliki 2 program studi yaitu Hukum Ekonomi Islam atau Mu'amalah dan Hukum Keluarga Islam atau Ahwal Al-Sasyah Serta Fakultas Ekonomi Islam yang memiliki program studi Ekonomi Syariah Jumlah dosen yang ada di lingkungan Yaitif Dumai sebanyak 30 orang yang terdiri dari lulusan magister dan program doktor dan sudah terdaftar sebagai dosen nasional Para dosen ini menyebar di 3 fakultas dan 5 program studi yang ada di IITF Dumai Sampai tahun 2020, alumni sudah sebanyak sekian ribu orang dan tersebar di dunia pemerintahan, pendidikan, perbankan, advokat, dan lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oleh karena itu kami berharap kiranya ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat Khususnya di kota Dumai dan sekitarnya Sebagai sebuah institusi tentu saja memiliki misi Perguruan tinggi ini institusi terunggul dalam penyelenggaraan triderma perguruan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang handal dalam mengelola khazanah pesisir pantai timur Sumatera dalam tatanan tamadun Melayu Asia Tenggara tahun 2025 Visi ini akan dituangkan dalam misi Pertama menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Kemudian penelitian dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan kompetitif di pantai timur Sumatera Mewujudkan institut agama Islam yang unggul dalam pemantapan akidah Akhlakul Karimah Kemudian mengendalikan institut agama Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan Kemudian terakhir mengwujudkan institut agama Islam yang unggul Oleh karena itu kami mengucapkan selamat kepada semuanya Mudah-mudahan apa yang menjadi impian dan menjadi harapan institusi ini ke depan dapat kita wujudkan sebagai sebuah institusi yang terunggul dalam menyelenggarakan triderma perguruan tinggi Demikian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bersama saya Dr. Haimri Dalakbar Ketua Yayasan Tafakufidin Dumai Kita di institut agama Islam Tafakufidin Dumai adalah sebuah wadah yang kita dirikan dalam bangka untuk bagaimana memajukan anak bangsa Tafakufidin Dumai adalah institut atau perguruan tinggi satu-satunya berlevel institut yang ada di kota Dumai dan merupakan institut swasta pertama di Provinsi Riau Kita memiliki keinginan yang kuat untuk memajukan pendidikan terutama pendidikan agama Islam di kota Dumai Dengan itu kita memiliki tiga fakultas Pertama fakultas ekonomi, fakultas hukum atau syariah dan fakultas pendidikan atau tarbiah Mari bersama-sama kami untuk memajukan kota Dumai khususnya dalam bidang pendidikan, membekalkan generasi-generasi dengan pendidikan yang mumpuni Terutama dalam konteks bagaimana kita menciptakan para ulama yang intelekt dan intelektual yang ulama tentunya dalam konteks masyarakat perkotaan Sekali lagi saya mengajak menghimbau Bapak Ibu semuanya yang memiliki generasi-generasi terbaik kota Dumai yang ingin menjadi para ilmuwan, para praktisi Baik dalam bidang pendidikan Islam maupun dalam bidang ekonomi Islam dan hukum Islam Kami menyediakan program-program studi tersebut dengan dosen-dosen yang cukup handal Ada yang alumni dari Universitas Internasional seperti Aberdeen University Dari Universitas Universiti Kebangsaan Malaysia Dan dari Perguruan Tinggi Nasional Terisakti Jakarta Dan kita juga berkolaborasi dengan begitu banyak perguruan tinggi yang ada baik secara nasional maupun secara internasional Artinya dengan agreditasi perguruan tinggi kita bernilai B Maka ini sudah cukup memberikan jaminan bahwa Sistem pelayanan pendidikan dan sistem muatan pendidikan yang ada di kota Dumai atau di institut agama Islam ini Sudah cukup memberikan kompetensi yang baik kepada generasi kita Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Institut Agama Islam Tafakuf Fidin Dumai Merupakan institut pertama di kota Dumai Dan pertama di Kopertes Wilayah 12 Riau, Kepulauan Riau Berawal dari Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Tafakuf Fidin Dumai di bawah naungan yayasan Tafakuf Fidin telah berdiri sejak 1999 Pada 8 Desember 2014 Merupakan momentum sejarah baru bagi masyarakat Dumai khususnya Dan Provinsi Riau pada umumnya Dimana berdasarkan SK Jujuan Pendis nomor 6266 tanggal 5 November 2014 Sekolah Tinggi Agama Islam Tafakuf Fidin Dumai Resmi naik status menjadi institut agama Islam Tafakuf Fidin Dumai Semoga menjadi institut agama Islam terunggul di kawasan pesisir pantai timur Sumatra Institut yang telah terakreditasi baik ini terdiri dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, 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 Yorokbul Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa so'lihi wa rasulillahi ajma'in amma Pertama dan utama sekali Marilah kita panjatkan, puji dan syukur kita Atas kehadiran Allah SWT Yang mana telah menghimpahkan kita Rahmat serta hidayah kepada kita semua Sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita pada biasanya Saya Azarina Ahmad, selaku host hari ini Dan di samping saya sudah ada narasumber kita Yaitu Bapak Faisal Nurmatyaz M.M.M.U Tema pada hari ini adalah Uang dalam ekonomi Islam Jadi Pak, menurut judul yang Bapak pampatkan Saya ingin bertanya Uang berfungsi untuk menjadi standar penilaian moneter Terhadap barang lintas Menurut Bapak, penilaian moneter itu seperti apa-apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat siang kepada semua pengurusan Tavidu TV Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Nazarina Saya berfokus pada bicara wacana Kita pada siang hari ini Memang hari ini Uang menjadi sebuah fenomen yang baru Yang lagi ketuk-ketuk dibahas Sebagai para-para ahli dan para-para tokoh agama Dan ada yang beranggapan untuk kembali kepada minat dan nyurah Yang artinya kan kebutuhan akan uang hari ini Tentu sesuatu yang mengikuti kekeluan tren zaman pada hari ini Nah, apakah kondisi keuangan atau uang yang telah berada pada hari ini Sudah mengenai apa yang diharapkan Apa yang telah ada pada nilai uang itu sendiri Nah, seperti itu Dan kita ketahui bahwa Secara definisi Ataupun secara historikal Memang uang itu Tidak pernah ada dalam wujudan untuk Realitasnya yang ada itu Baik dalam uang Dan yang menuntungkan adalah Dipunyikan dalam kejirahat dan minat Dan dalam istrikar Rasulullah juga tidak bagaimana Tidak menciptakan uang Tetapi dia adalah Mereduksi bentuk uang Yang telah dilaksanakan Yaitu Dinar itu adalah bagian uang yang berasal dari bangsa Romani Sedang dirham sendiri adalah Muncul dari bangsa Persia Nah, hari ini Nah, Al-Ghazali Berdasarkan dari jalilah Al-Quran Yang telah menjelaskan tentang dinar dan dirham Dia Mendefinisikan uang itu adalah Sebagai alat tukar Alat tukar dan satuan nilai Artinya Uang secara fungsional atau fungsi secara putar sebesarnya adalah sebagai alat tukar Ataupun satuan nilai Nah, inilah yang dikatakan Sepakat para ulama yang pertama itu Menyatakan Uang Salah satunya Fungsinya sebagai alat tukar dan nilai Satuan nilai Nah, yang hari ini Juga provisional dan provisional juga sepakat Kesamaannya antara provisional dan Islam Memandang bahwa uang itu adalah Sepakat mereka menilai Sebatai sebagai satu alat tukar Dan sebagai alat tukar Tapi berbeda dengan Islam Barang-barang komunitas Artinya Terujung sebagai modal Sementara dalam konsep Islam Uang bukanlah sebagai kapital Tapi uang adalah flow konsep Artinya sesuatu yang harus Beredar Karena dia bukanlah milik Milik personal public Private public Dia bukan milik Tapi dia adalah public Makanya Uang itu Harus diinvestasikan Atau diusahakan dalam bentuk-bentuk yang bersifat real Supaya dia mengubahkan kemanfaatan Nah Dari sini Dari sejarahnya Mengapa Al-Quran Lebih banyak menceritakan Dinar dirham itu bukan dalam bentuk Arti dinar dirham Hanya sebagai Satuan Untuk menentukan harga Dan sebagai alat tukar Dia bukan Seperti uang yang Bagaimana gitu Ya Ini maka Ya Masalah terjadi Yang inflasi Pemberudakan mata uang Itu bukan Adalah Sifat dari uang itu sendiri Tapi arti Kibat dari perilaku manusia Dalam memanfaatkan Sisi uang itu sendiri Nah Bagaimana Begitulah adilnya Atau Hati-hatinya Rasulullah Dalam menetapkan Uang itu sendiri Maka dia tidak Jaman Rasulullah S.A.W.T Uang itu Tidak ada Nabi menciptakan uang Berarti dia meredusi Dari Aktivitas Berlaku Manusia Dalam bermalah Pada hari ini Makanya Nabi mengambil Dua nilai Artinya Supaya tidak terjadi Namanya Monopoli Dalam penguasaan uang Nah Hari ini Terjadinya Apa uang itu Tidak begitu Memiliki nilai Yang baik Yang baik Karena ada Dalam Menopoli Dalam harga Artinya Dalam hal Internasional Itu Hari ini Diawasi Dolar Amerika Artinya Kalau dalam Bentuk Transansi Internasional Harus Menggunakan Dolar Amerika Nah Sebenarnya Itu yang Tidak Diharapkan Dalil yang Allah turunkan Membandingkan Dua Antara Dinar Dan Dirham Artinya Itu hanya Supaya Tidak Terjadi Dia monopoli Dalam Menerapkan Suatu Harga Nah Kalau Allah Cuma Turunkan Dilar Dinar Dinyatakan Sebagai Satuan Itu Satuan Nilai Berarti Hari ini Benar Yang Apa Dilakukan Bala Amerika Buang Dalam Transansi Nantara Sanat Itu Dalam Dolar Nah Itulah Salah Satu Mengapa Makanya Allah Tidak Menurunkan Sesuatu Selalu Dalam Kesimpangan Artinya Dalam Berpasangan Pasangan Dinar Artinya Baru Dinar Dan Dinar Menggambarkan Sebuah Nilai Bukan Menggambarkan Sebagai Barang Yang Bersifat Artinya Uang Itu Dari Dari Dua Hal Pokok Fungsi Uang Itu Sebagai Alat Tukar Dan Hanya Satu Nilai Baiklah Akan Kita Lanjutkan Selanjutnya Setelah Iklan Berikut Ini Anfang Dari Dari Su Dari Sub indo by broth3rmax 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 Nah, barang telah menggunakan kemanfaatan pada manusia itu sendiri Nah, dari kapital tadi Makanya dalam Islam, sesuatu itu bisa jadi awalismenya boleh Bisa menjadi hukumnya sunnah, haram, temakrup Tergantung untuk transaksi yang kita lakukan Nah, yang dibentuk menabung adukasi Muhammad Zaki, Muhammad Zaki Safi itu Yang dikatakan tabung adukasi Islam itu adalah konsep yang pertama Dikata gini, apalah kelebihan yang kita miliki setelah kita segala kebutuhan yang telah terkumpulkan Sesuatu yang lebih akibat telah terkenuhi kebutuhan dan terkenuhi hak kita kepada Allah Itu yang dikatakan tabungan Artinya, bukan uang yang sengaja ditahan atau anda simpan di rumah Artinya, uang yang anda simpan di rumah dan tidak anda manfaatkan sesuatu yang bersifat diri Sehingga dia tidak bisa orang lain untuk manfaatkannya Nah, berbeda dengan Akhirnya dalam Islam Ada lagi penaltinya Makanya, dulu Dalam bentuk dinar dan ilham itu sebagai simbol kekayaan Orang menahan Menahan itu sebagai Tahanan sebagai bentuk Bentuk model-model kekayaan Artinya, berturun-tahan lagi Bagi orang yang menahan hartanya Yang melebihi nisab dan haulnya Dia harus dikenali zakat Artinya ada Artinya kan ada batasan-batasan Yang di mana dikatakan nilai itu termasuk dalam tabungan Nah, kalau dia berlebih dari nilai yang Seperti tadi, ada yang terkena haul dan nisab Artinya dia perlu dikenali zakat Nah, begitu juga dengan kita menabung Nah, hari ini Yang dikatakan mawazak itu Kalau uang itu kita simpan Kita taruh di bawah batas Itu dikatakan menumbuhkan uang Artinya menyimpan uang Nah, kalau kita simpan Atau ditandakan uang Itu berbeda lagi Tengok dulu apa bentuk transaksi kita lakukan Nah, kalau transaksi Ada seperti yang Yang hari ini dilakukan oleh Bank konfesional Teng Fihidu Osmani atau uang itu Bernilai atas waktu Artinya, kalau itu Artinya keuntungan itu Betul-betul diharap dari Bunga yang diberikan oleh bank Nah, kalau itu Memang Islam larang Karena bunga yang telah Diterapkan secara konfesional itu Ada unsur-unsur Terkaitan dengan riba Tapi Ada yang menarik yang saya ingin sampaikan Nah, hari ini tidak dilakukan Mungkin praktek itu hampir Kalau kita pernah tanyakan riba Dianggap itu adalah Memiliki risiko yang besar Salah satunya adalah Wadiah Wadiah itu mungkin bisa dikatakan Sebagai eti tadi Tadi, konsep dalam bentuk menabung Arti Menabung dalam rangka Untuk menjaga Akal Islam itu boleh hati Tapi boleh menabung Dalam hal untuk menjaga Uang ini Apakah itu dibelikan Untuk kebutuhan Pembeli barang pada waktu Yang akan telah kita Rencanakan Atau dalam jaga-jaga Kita dalam mengandungi Kondisi Kita selamanya sehat Atau aktivitas kesehatan Atau hal-hal lain Yang terdapat Atau untuk keperluan Yang telah kita rencanakan Untuk masa yang akan datang Itu mungkin boleh diakhirkan Nah, tapi Dalam konsep Islam Ada namanya wadiah Mengapa tak Dalam transaksi Perbankan itu Tanda terakhir itu Padahal wadiah Artinya Boleh diambil manfaat Tapi pihak Yang menabung Tidak boleh Nampil manfaat Artinya betul Uang itu digunakan Yang sebagai jaga-jaga Artinya untuk melindungi Uang yang dimiliki Supaya nanti Perencanaan Pada masa yang Kedilah tentukan Dia dimampu membeli Atau Memperdua mengkonsumsi Barang yang telah Terencana Tapi pihak bank Boleh melalak Artinya uang itu Tidak menumpu Uang itu tidak tertahan Uang itu boleh Pihak bank Memperdayakan uang tersebut Boleh mengolah Uang itu tersebut Tapi baru satu saat Nasabah boleh mengambil Apabila Dia memerlukan Uang tersebut Nah, hari ini kan Konsepnya rata-rata Bank cuma menawarkan Dalam bentuk Mutor Apa artinya Berbagi hasil Beruntung Artinya Bank juga tidak Mau bersikro Dianggap Uang Dia ingin Kalau Ada terjadi hal-hal Bersibat valid Bank tidak valid Jadi Dia bisa Kerugian itu Sama-sama berbagi Nah, kan semua Semua orang Melakukan investasi Atau menampung KPEG Tidak semua Diatnya untuk Mendapatkan manfaat Bisa saja Dia dalam rakyat tadi Seperti yang kita Dan bisa Untuk ada Uang Sebagai penyimpan nilai Dia hanya Untuk menabung Karena keperluannya Yang tidak digunakan Pada masa yang akan datang Artinya Sebagai uang Bisa dimanfaatkan Pada masa yang telah Direncanakan Yang dia harus simpan Tapi disimpan Itu bukan Bukan hanya Sebagai tujuan Untuk menahan Tapi sebagai Tujuan itu tadi Nah, itulah Bedanya dalam Konsep Konvensional Uang itu Betul-betul Uang mencari Mencari uang Artinya Uang tidak Dibujudkan Dalam bentuk Real Maka muncul Namanya pasar uang Pasar saham Nah, secara praktek Mereka mengatakan Ada Unsur realnya Tapi secara Kenyataan Kita tidak lihat Apa bentuk Produk real Yang ditawarkan Pada pasar Uang Itu yang kita Kita ingin Lihat Apakah benar Sebenarnya Pasar uang itu Adalah pasar Bagaimana Penawaran Investasi Dan betul Ujau-ujau Usaha Yang real Mungkin demikian Baiklah Kita lanjutkan lagi Setelah iklan berikut Terima kasih telah menonton! 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 Saya ingin bertanya lagi kepada Bapak Menurut Bapak Apa perbedaan konsep uang Menurut ekonomi konferensial Dan ekonomi Islam? Terima kasih telah menonton! 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 sebagai alat tukar dan sebagai satuan hitung atau satuan nilai tapi yang berbedanya dalam pembaatan fungsi secara turunannya bahwa dalam konvensional uang itu boleh sebagai capital atau capital juga adalah uang nah Islam dia yang membedakan disitu dan dalam konvensional dia menganggap uang terlalu nilai uang yang ada pada hari ini lebih bernilai pada masa yang daripada masa yang akan datang sebenarnya dalam konvensional dia menganggap suatu itu bernilai karena waktu atas kemanfaatan waktu yang kita lakukan semakin banyak kemanfaatan tata sesuatu yang kita gunakan maka tingkat kemanfaatan yang kita terima makin semakin besar artinya sebagaimana efektif kita mempahamkan waktu yang uang artinya sebanyak usaha-usaha yang kita lakukan dari waktu yang telah kita terjalankan itu artinya kemanfaatan yang kita terima semakin lebih beda dengan dengan konvensional dia tidak tidak melihat itu artinya uang itu adalah tempel kemanidiannya yang dianggap hari ini nilai uang itu lebih berharga daripada masa yang akan datang ke dia konsep itu uang mencari mencari uang nah dari sisi tadi dikitir dari sisi kemanfaatan dari sisi fungsi dan juga dalam konsep konvensional sama dalam hal tadi itu uang sebagai penyimpan nilai penyimpan nilai artinya uang itu boleh uang itu boleh ditahan atau boleh disimpan dalam rangka seperti tadi teman-teman nah dalam kongsi misalnya ada juga dalam islam turunnya ada yang penyimpan nilai tapi penyimpanan nilai dalam uang yang masuk dalam islam itu bahkan dalam hal tadi ada kan dalam rangka menahan uang untuk melakukan aktivitas aktivitas real antara dalam islam apapun uang itu harus berwujud dalam aktivitas real tidak boleh berwujud uang itu hanya sebagai simbol kekayaan mengapa maka artinya hari ini mengapa dalam dalam dan itu selalu disimbolkan antara emas dan dirham karena itulah melakukan simbol kesejahteraan emas dan dirham itulah simbol sebuah kekayaan dari hari ini nah begitu juga dengan uang uang kan juga sebagai simbol ukuran kekayaan tapi menurut siapa ini dalam kotima sebuah negara itu dikatakan kaya itu bukan seberapa banyak uang yang dimilikinya tapi seberapa banyak tingkat produksi yang telah mereka lakukan artinya semakin besar atau semakin tinggi tingkat produksi suatu negara maka dia akan semakin kaya bukan semakin banyak uang yang dimiliki oke artinya kalau uang yang banyak dimiliki tanpa memiliki nilai atau tidak tanpa dimanfaatkan dengan baik tidak ada nilai uangnya nah kalau kalau yang dilahirkan adalah bagaimana membuatnya menghasilkan sebuah produksi artinya banyak hal yang bisa dilakukan pertama terbentuknya lapang pekerjaan pemerataan pendapatan sehingga tingkat masyarakat terpenuhi atau terlindungi nah kalau uang itu tertahan yang banyak artinya orang untuk akumulasi modal tidak bisa dilaksanakan orang untuk melakukan produksi untuk kebutuhan modal untuk memilikan aset untuk menambah aset akan terdapat berganggu artinya sebagai alat yang bisa merubah dari alat tukar yang bisa untuk menggantikan uang sebagai aset ini uang tidak kalau uang itu kurang atau tidak bisa dimiliki dari masyarakat lain bagaimana dia untuk menambah aset sebagai modal untuk melakukan sebuah aktivitas makanya selam jauh-jauh hari tidak menggunakan penimbunan uang jadi yang dijelaskan penimbunan maksudnya seperti apa penimbunan yang bersifat menahan dan tidak memberikan manfaat tapi dalam penimbunan dalam bentuk jaga-jaga dalam jentuk ada tujuan untuk melakukan aktivitas melakukan pembelian barang pada masa yang telah tertentukan supaya pada masa yang kita telah tetapkan kita mampu kita baru melakukan aktivitas pembelian dan juga Islam juga mengatur Nah, kayaan itu Kita tidak boleh menahan kayaan Tapi, supaya kayaan itu Berisikah adil, maka muncul Namanya zakat Artinya, arti kita Sadari bahwa ada batasan Batasan-batasan kita untuk menahan Uang, karena kelebih dari batasan itu Setiap orang Islam Akan dikenali zakat Mesti jelas pengaturannya Sesuatu yang berlebih Dia akan berlebih dari zakat Tapi, akan lebih baik Dalam fokus Islam itu, tidak ada proses Penahanan uang Uang tersebaiknya, betul dijadikan Berbentul real Sehingga orang mampu Melakukan aktivitas, mampu meningkatkan Pendapatan, sehingga Perekonomian akan sehat Kesehatan masyarakat akan terwujud Nah, hari ini Uang telah berbagai macam Yang terlihat adalah benar-benar bentuk Air money Uang air karansi Uang digital Uang elektronik Dan hari ini juga bagaimana Nah, yang hari ini kita menarik Orang kembali ingin mengajak kita Untuk kembali kepada zaman Rasulullah itu Menggunakan dirham dan dinar Nah, ini yang menarik Mengapa harus kembali Kembali Sementara Setiap yang Allah turunkan Pasti dipersikap futuristik Artinya sesuatu yang Allah sampaikan dalam Dan itu Pasti dia memiliki makna yang lebih Futuristik Nah, hari ini kita harus kembali Kembali ke belakang Artinya yang kita lihat itu dari sisi Bentuk internistinya Kita harus kembali ke bentuk emas Nah, bayangkan ya Hari ini Kenapa Rasulullah itu tidak Tidak mempraktikkan Untuk melahir menciptakan sebuah uang Mungkin itu salah satu Supaya tidak terjadi Penetapan Salah satu bentuk wujud dari uang Bentara Uang itu adalah kebutuhan Yang berkembang terus Sesuai dengan Tingkat Tingkat kenyamanan Dan tingkat Kebaikan Tingkat kemanfaatan Dari uang sendiri Nah, hari ini Memang kalau dari sisi Artinya uang itu Bersebetul Pertama, kita betul-betul Apa yang dilahir ciptakan itu Betul-betul memiliki Dua nilai tadi Hanya sebagai alat tukar Untuk sebagai satuan nilai Nah, kalau itu yang terwujud Berarti dia merupakan Soal konsep sebuah Merupakan bagian dari Konsep yang dikatakan Uang Nah, hari ini Apakah betul Dengan kita kembali Kepada dinar dirham Bahwa uang itu harus Berwujud emas Sempera Itu lebih Menjamin sebuah Stabilitas Terhasil Kita bisa belum pikirkan Bagaimana nanti Apakah itu juga Bagaimana jaminan Bisa menjaga Stabilitas harga Nah, hari ini aja Dengan Fiat money Yang telah Terjadi di daerah itu Artinya Uangnya telah Karena dia adalah Bersifat Artinya Diberikan kewenangan Artinya Pertama dasar uang Uang itu pertama Hukumnya adalah Ubah Boleh Boleh Diciptakan Atau tergantung Atau Tidak diadakan Dalam bentuk Sekuat Tetasi Tapi dia akan Menjadi wajib Uang Hukumnya wajib Apabila Dia bisa merusak Perekonomian Atau menjaga Menggabung Stabilitas Berekonomian Antik kehidupan Berekonomian Situ negara Dan Dalam Pasir Yang Baca-baca Uang itu Boleh Dikuarkan Tapi atas Ada yang Perwenang Untuk mempertanggung Yaitu adalah Negara Negara Yang harus Mengusurkan Uang Harus Mengurutkan Uang Bukan Dalam bentuk Pihak Swasta Terima kasih Uang Uang yang Ditiptakkan Nah hari ini Yang Poses ini Kita lihat Menganggap Uang itu harus Berbentuk Dinar Umas Dan apakah Seluruh Kalau memang Ini dijadikan Transaksi Sebagai alat Diversasi Internasional Bikin akan Membentuk Wajah-wajah Kemiskinan Baru Atau Membentuk Menjajah 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 Baru Bagi Yang Tidak memiliki Aset Atau Bahan Baku Emas Untuk Menjadikan Membentuk Cetak Uang Yang akan Dibikin Hari ini Dengan Uang Dengan Bentuk Fiat Money Masih Tingkat Kemiskin Itu Artinya Semakin Tinggi Apalagi Uang Dicetak Dalam Untuk Wujudnya Emas Dan Itu Mungkin Yang Hari ini Kita perlu Koreksi Artinya Dilihat Dari Daril Yang Allah Turunkan Apakah Wujudnya Esensi Dari Adanya Adanya Keberadaan Mas Ampera Itu Dalam Penentuan Nilai Dalam Sebuah Transaksi Masjidat Dalam 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 Hati Kita Bermualah Dalam Dalam Beli Mumpun Dalam Dengan B Tanpa Oke Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Terima kasih Dari Seberi Azrila Yang Telah Menampingi Saya Dari Prokru Video TV Telah Kerja Dengan Baik Pada Cara Siang Hari ini Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Dari Pembahasan Yang Dijabarkan Oleh Narasumber Dapat Ditarik Kesimpulan Bahwa Uang Adalah Benda-benda Yang Dipakai Oleh Masyarakat Sebagai Alat Memukan Dalam Perdagangan Perbedaan Konsep Uang Dalam Ekonomi Islam Dan Konvensional Terdapat Pada Uang Yang Tidak Identik Dengan Modal Uang Adalah Public Good Modal Adalah Private Good Baiklah Terima Kasih Kepada Bapak Yang Telah Membagi Ilmu Pengetahuannya Kepada Kita Semua Dengan Apa Yang Bapak Sampaikan Menambah Ilmu Pengetahuan Dan Wawasan Kita Semua Saya Selaku Hos Undur Diri Apabila Ada Kesalahan Mohon Dimaafkan Saya Akhiri Dengan Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mualikum Assalamualaikum Warahmatullahi Kepada Terima kasih.